Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMobiTV dan hari ini saya sudah ada di tol, saya berhenti di peristirahatan tempat rest area terus berikutnya saya mau ke Semarang, wilayah Semarang ternyata itu kita mau ngecek berburu mobil idaman mobilnya itu CRV 2003 manual ya warnanya hitam informasi seperti itu jadi nanti kita jemput bapaknya itu dari Purbalingga, jadi bapak yang mau beli dari Purbalingga, kita ketemuan di stasiun Poncol Semarang dan kita nanti bareng-bareng untuk menuju ke penjualnya dan kita akan cek juga mobil CRV nya seperti apa ikutin aja jangan lupa subscribe, like, dan komen terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah komen dan informasi untuk program berburu mobil idaman itu sekarang itu kalau keluar kota biayanya kurang lebih 1,3 juta karena harus ke sana-sini kalau itu wilayah Jawa Tengah kalau wilayah Jawa Timur bisa sampai 1,5 juta untuk bisa dapat 1 unit mobilnya sampai dapat lah intinya kayak gitu tapi mungkin 1 hari itu ya dari pagi sampai sore mungkin seperti itu nah itu biayanya kurang lebih seperti itu untuk pengecekannya mungkin nggak 1 unit karena kita harus nyari mobil yang benar-benar bagus mungkin sampai 2 atau 3 unit yang kita periksa tapi kalaupun ada 1 unit yang sudah bagus yang masuk ya nggak masalah sih semoga nanti kita dapat 1 unit ini yang kita mau cek 1 rencananya mudah-mudahan bagus unitnya dan kita langsung menuju ke Semarang terima kasih ya kita ikutin aja berburu mobil idaman oke ada kok ada mulai ikutin aja ya ini kita sudah sampai stasiun poncol kita masih nunggu komunikasi dengan bapak ayah yang mau ngambil CRV ya kita ketemuan disini di stasiun poncol dan kita masih nunggu bapaknya ketemu turun dari kereta disini ya nah ini kita janjian aja di parkiran poncol ini unitnya langsung kita periksa seperti apa kondisinya ini bagian-bagian yang saya shoot itu hanya sebagian-bagian aja ini ada kebocoran oli bagian mesin seal cover valve sama seal cover timing chain terus ini bocor semua jadi ini unitnya interiornya itu gak saya videokan karena interiornya ada beberapa yang membuat mobil ini khusus lah gitu jadi gak enak terus ini remnya kondisinya kondisinya sudah habis kampas remnya sudah tipis harus diganti kalau kampas rem kemudian lanjut lagi ke tempat yang lain kita scan ya untuk mengetahui apa aja yang rusak di kendaraan ini nah dari unit tadi itu kita gak jadi ambil walaupun sebenarnya jadi pembelajaran nih ya buat teman-teman semua jangan sampai belum melihat unitnya sudah DP terlebih dahulu jadi tadi bapaknya itu udah DP 500 ribu akhirnya 500 ribunya itu hangus jadi teman-teman semua kalau sebelum cek unitnya jangan DP dulu kalau memang belum rezeki ya ikhlaskan saja ya gitu aja lanjut kita mau ke arah unit kedua jadi setelah kita putuskan tadi itu kita ngambil unit kedua atau ngecek unit kedua ini balik lagi saya dari Karanganyar ke Poncol Semarang ini ternyata kita cek-cek lagi karena kita carinya yang manual kita balik ke Solo jadi ini mau ngecek unit kedua si RV juga manual 2000 cc ke Solo jadi tahunnya ya segitu rata-rata bocor-bocor ini 2003-2004 ya dan tadi itu kita lanjut teman-teman semua jangan jenisnya booking lah gitu ya jangan bayar dulu sebelum melihat unitnya jadi harus cek unitnya dulu baru booking apa-apa dipanjeri gitu ya baru karena kalau belum tahu kita nggak tahu ternyata unitnya jelek ya kita harus rela kehilangan 500 ribu gitu informasinya ya kita lanjut aja langsung untuk menyingkat waktu ke unit yang kedua di Solo sudah sudah sampai kita mau cek unit kedua itu unitnya kita langsung cek ya ini unitnya sama posisinya bocor-bocor juga ini bocor-bocor kemudian ini lumayan lumayan banyak sama sih kondisinya 2003 juga 2004 ya kayak gini kondisinya ya jadi kalau mau nyari mobil yang masih itu agak susah bisa langsung pakai untuk tahun segitu si RV ini pernah apa minyak remnya tumpah-tumpah jadi ngelupas-ngelupas seperti ini kita lanjut lagi ke bagian yang lain ini interiornya ya sebenarnya lumayan masuk tapi apak agak baunya jadi kita lanjut aja untuk unit ketiga ini unit ketiga kita janjian di tempat di kartu suro ya ini 2005 minta 95 juta dan ini bagian dari mesinnya jadi dari unit yang kedua tadi gak sempat saya scan karena kita sudah gak masuk unitnya jadi kita langsung pindah aja untuk menyingkat waktu yang ke unit ini jadi unit ini 2005 ini dua baris bangkunya jadi bangku belakang gak ada ya terus ini unitnya lumayan mulus bodinya mulus banget lah pokoknya cuma bannya udah pada tua kemudian kita cek yang lain AC nya sudah di jumper ya jadi ini ciri-cirinya AC ini ada kayak gini ini tuh itu AC nya sudah ditambahin alat sendiri jadi ini perbaikannya AC nya udah gak gak standar lagi kemudian rem ABS nya bermasalah ini saya scan juga kalau ini tapi gak saya perlihatkan rem ABS nya bermasalah kemudian kebocoran minyak rem minyak remnya mau habis ini kayak itu posisinya minyak rem mau habis saya tunjukkan nanti sambil saya tunjukkan sambil saya bilangin bahwasanya ini sensor sensornya pada rusak ABS nya AC kemudian yep habis minyak remnya banyak juga itu sampai sampai bawah-bawah semua itu ngelupas-ngelupas jet nya karena ketimpah minyak rem ya oke setelah 3 unit yang muter-muter dari Semarang sampai balik lagi ke Karanganyar Palur Solo kemudian balik lagi ke Kartesuro kita putuskan gak ada yang masuk unitnya untuk 3 unit ini dari pagi saya berangkat ini sudah sore menjelang mau maghrib nanti ini sampai rumah tapi saya gak ke rumah langsung karena saya harus ke Kelaten jadi kita keliling-keliling kita mau ke Kelaten kita mau melakukan perbaikan Grand Livina dari 3 unit itu buat teman-teman semua itu harganya itu tadi itu yang pertama 78 juta kemudian yang kedua itu kita cek mintanya 81 juta yang ketiga itu minta 95 juta dengan masih banyak sekali yang perlu dilakukan perbaikan walaupun kalau menurut saya bodinya sih oke tapi mesinnya semuanya harus perbaikan kebocoran kemudian rem ABS hampir semua 3 unit itu mengalami kerusakan terutama yang ketiga itu sensornya dan remnya bocor kalau yang pertama itu sensornya malah diputus ya tapi gak saya videokan dan gak saya ambil fotonya karena agak sedikit terjadi keributan keributannya apa semoga mudahan tidak terjadi lagi ke depannya terima kasih yang sudah subscribe like dan komen terima kasih semuanya semoga diberikan kesehatan keberkahan dan kelancaran selalu moga-moga kita diberikan kelancaran dan kesehatan selalu oke kita lanjut ulang ke Klaten selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati